Informasi dari Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Tagaran Selatan menangkap pelaku penganiayaan anak di wilayah Serpong. Pelaku tega menganiaya putri kandungnya karena cemburu terhadap ibu korban atau bantan istri pelaku. Pelaku ditangkap, Pores Tangsel, setelah menganiaya putri kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Pelaku ditangkap saat akan kembali ke rumah Indekos, tempat pelaku dan korban tinggal. Petugas yang sudah bersiaga di lokasi langsung menyergap pelaku yang masih berada di dalam mobil dan kemudian dibawa ke Mapores Tanggerang Selatan. Hasil penyelidikan sementara, motif pelaku menganiaya korban karena merasa kesal dan cemburu dengan ibu korban yang telah diceraikannya telah memiliki pasangan baru. Pelaku kemudian menganiaya dan merekam aksi kejamnya untuk kemudian mengirimkannya ke mantan istrinya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pengenayaan terhadap, ya itu di video ini kemarin ya. Berdasarkan isi pemeriksaan, motif dari tersangka, yaitu ada kecemburuan terhadap ibunya, anak tersebut, sehingga melampiaskannya kepada si anak. Beli ilmuannya apa, menimak? Ya. Beliknya? Beliknya? Ini masuk ke dalam belik, beliknya diberapa? Kami terapkan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, ditambah 1 per 3 dari ancaman pidana dosa, ayah kandung. Ini udah berapa kali dilakukan pengenayaan itu? Itu berapa lama? Masih pemeriksaan sementara 2 kali. Namun kami masih mengembangkan karena tersangka baru kami amankan dari pukul 21.30, sehingga saat ini baru dalam proses pemeriksaan yang bersambutan. Sebelumnya sebuah video yang berisi aksi kekerasan terhadap seorang anak berusia 5 tahun, ramai di media sosial, peristiwa pengenayaan ini diketahui terjadi di sebuah kamar indekos di wilayah Pondok, Jagung Timur, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dan dalam video ini pelaku sesekali melontarkan kalimat bernada kekesalan kepada ibu korban atau mantan istri pelaku. Setelah mendapat laporan, polisi langsung menuju lokasi untuk mencari bukti dan melakukan olah TKP. Sebenarnya infonya kami tahu itu sekitar abis-abis sisanya. Saya juga tidak tahu pasti karena ini langsung dari media sosial. Yang pertama mungkin pelaku yang diduga pelakunya, yang pertama dia tidak izin ataupun tidak ada laporan. Kedatangannya sama pihak RTA dan RW. Kalau kondisi si anak apa yang? Kondisi si anak yang saya tahu kabar terakhir masih bisa berkomunikasi dan alhamdulillah masih sehat.